Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang dipimpin Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, KAESang Pangarep membayangi PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Hal itu terlihat dari hasil hitung suara DPRD DKI Jakarta versi KPURI pada pukul 11 WIB, Kamis, 15 Februari 2024. Tercatat hasil suara yang masuk sebanyak 9.674 dari 30.766 TPS atau 31,44 persen. Data menyebutkan tiga partai politik teratas yang menguasai ibu kota yakni PDI Perjuangan, PSI, dan PKS. PDI Perjuangan, 7,549, 17,42 persen. PSI, 5,147, 11,88 persen. PKS, 4,255, 9,82 persen. Berikut data lengkap perolehan suara partai politik untuk Pilek DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi KPURI pukul 11 WIB. PKB, 2,754. Partai Gerindra, 3,253. PDI Perjuangan, 7,549. Partai Golkar, 2,507. Partai Nasdem, 2,810. Partai Buruh, 401. Partai Gelora, 1,489. PKS, 4,255. PKN, 905. Partai Hanura, 9,222. Partai Garuda, 953. PAN, 2,455. PBB, 474. Partai Demokrat, 2,623. PSI, 5,147. Partai Perindo, 1,991. PPP, 1,512. Partai Umat, 1,312. KPURI Masih akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari Kamis, 15-2-2024 hingga Rabu, 20 Maret, 2024. Penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat tiga hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi, MK. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.